makanya saya pernah mengatakan bahwa masteran itu bisa lebih unggul harganya dibanding yang dimasterkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama kami Ayna Betfam, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini Ayna Betfam akan membahas fenomena hancurnya harga burung teman-teman kemarin sempat ditanya ya sama komentar salah satu komentar orang tapi orangnya tidak mau disebut namanya ya pertanyaannya kenapa di tahun-tahun ini di akhir-akhir ini harga burung itu semakin hancur bos saya yakin teman-teman yang menonton video ini pastinya mayoritas itu bergabung di jual beli burung ya teman-teman di jual beli burung masing-masing daerah itu biasanya seperti itu, itu mayoritas dan saya yakin teman-teman semuanya juga tahu fenomena ini yaitu fenomena hancurnya harga burung nah kalau saya ditanya seperti itu, sebetulnya saya jawabannya simpel teman-teman kalau menurut saya fenomena harga burung ini, hancurnya harga burung ini, itu tidak semua harga burung hancur bos jadi hanya sebagian saja harga burung yang hancur tapi tidak semuanya, bahkan ada salah satu burung yang harganya sangat melonjak tajam teman-teman nah bagaimana cara kita menganalisa, walaupun saya sendiri bukan penganalisa insya Allah saya bisa jawab teman-teman begini, antara harga burung hancur dan tidaknya, itu tergantung peminat alias pembeli ya teman-teman kalau peminatnya banyak, otomatis burung itu tidak bakalan hancur teman-teman jadi kalau peminatnya sedikit, burung ini akan hancur harganya loh kenapa burung salah satu burung itu bisa hancur harganya yang pertama, burung mudah ditangkarkan teman-teman nah inilah yang membuat burung menjadi hancur harganya otomatis semakin mudah ditangkarkan semakin banyak orang menangkarkan dan burung ini mudah ditangkarkan pastinya burung ini akan berkembang biak ya berkembang biak di penangkaran akhirnya dijual beli, banjir teman-teman nah inilah yang membuat burung menjadi hancur harganya tapi tidak semua burung terus ada yang nanya lagi bisa dicegah nggak bang fenomena ini? kalau untuk dicegah, itu sebetulnya malah justru tidak bisa teman-teman karena apa? semakin mudah ditangkarkan otomatis kita semakin penasaran semakin orang itu berlomba-lomba ya semakin lomba-lomba wah ini gampang ditangkarkan dan terkadang tergiru dengan penghasilannya jadi wah ini kalau beranak 3 ekor saja sudah segini apalagi kalau kita menangkar beberapa ekor pastinya keuntungannya akan sangat besar nah inilah yang menurut saya salah teman-teman karena kalau kita sebagai penghobi burung itu sebetulnya jangan berpikir keuntungan dulu teman-teman berpikir bisa tidak kita membudidayakan burung itu jadi jangan hanya terfokus pada satu burung sehingga itu yang bakal kita menjadi terjebak teman-teman jika burung tersebut mengalami penurunan harga kita-kita juga yang akan rugi jadi kalau memang kita benar-benar penghobi ya bukan penjual penghobi itu kita berpikir dulu bagaimana kita mengembangbiakan ya mengembangbiakan burung berbagai macam burung jangan satu burung saja nanti di saat salah satu burung mengalami penurunan ada burung lain yang mengalami peningkatan sehingga kita tidak mengalami kerugian itu kalau kita berbicara masalah bisnis nah bagaimana kalau dicegah itu pasti tidak bisa semakin banyak burung di lapangan semakin banyak burung dijual beli pastinya dia akan harganya semakin menurun semakin langka burung itu akan lonjakan harga akan semakin cepat teman-teman nah bisa nggak burung dianalisa mana yang akan naik mana yang akan turun harganya itu kalau menurut saya itu bisa bos nah bagaimana caranya kalau yang sudah bergerak di bidang jual beli itu sebetulnya sudah tahu persis mana yang akan naik mana yang akan turun itu kalau sudah terbiasa kalau yang belum terbiasa itu cukup kita itu mencari kata kunci di google teman-teman nah saya jelaskan mesin google ini itu berfungsi untuk merekam jari jemari manusia bos nah di mesin google ini itu sudah lengkap sekali bos jadi jari jemari manusia yang terbanyak itulah burung yang banyak dicari bos jadi bukan burung yang mahal banyak dicari itu bukan bukan berarti burung murah yang banyak dicari itu bukan jadi mesin google ini itu tidak memilah memilih mana burung mahal mana burung murah yang dia rekam adalah ketik mengetik daripada jari jemari manusia yang terbanyak itulah yang banyak dicari nah kita menggunakan mesin google ini itu sangat dimudahkan sekali bos jadi mesin google ini merekam jelas bagaimana pencarian yang terbanyak itulah grafiknya itu bakalan menanjak tapi dengan berbagai macam kategori kadang ada yang hanya mencari suara burung murah batu isian mewah grafiknya ke atas kan begitu ada juga suara burung terucukan ropel panjang grafiknya ke atas tapi coba kita menganalisa dari segi harganya dari burung jenis apa dan peminat bagaimana itu peminat juga ada semua bos jadi dari Indonesia dari Malaysia dan sebagainya itu semua ada seandainya kata kita mengklik khusus Indonesia dari berbagai macam daerah itu ada semua itulah fungsi daripada mesin google untuk menganalisa lonjakan maupun penurunan harga burung selain kita menganalisa di jual beli kalau di jual beli yang sudah terbiasa bergerak di bidang jual beli ini pasti tahu mana burung yang akan naik mana burung yang banyak dicari mana burung yang harganya turun sekali pasti tahu teman teman nah hal fenomena seperti ini itu tidak bisa dicegah walaupun kita membuat komunitas sebesar apapun kalau penangkarnya itu sudah menjamur dan stok juga banyak sekali tidak terjual pastinya dia tidak bisa menjadi keuntungan bahkan bisa menjadikan kerugian akhirnya ujung-ujungnya dijual dan di lapangan di pasaran melimpah akhirnya ujung-ujungnya harganya turun bos makanya saya pernah mengatakan bahwa masteran itu bisa lebih unggul harganya dibanding yang dimasterkan kalau menurut analisa kita sendiri ya tidak menggunakan mesin google alias google trend ini itu sebetulnya bisa saja bos kita menggunakan logika burung yang susah ditangkarkan burung yang susah dicari itulah burung yang bakalan melonjak itu jelas bos tapi burung yang mudah ditangkarkan itu pasti burung ini akan mengalami penurunan harga ini fakta nah ini kalau secara logika tapi biasanya yang sudah terjadi itu logika itu justru lebih akurat karena kita sendiri yang mengamati kita sendiri yang jual beli kita sendiri yang kadang beli kadang jual justru lebih akurat bos selain pencarian di mesin google trend karena kita langsung terjun ke lapangan saya kata ya kalau otomatis kalau kita berada di jual beli kan langsung terjun ke lapangan kita tahu persis harganya jadi kalau menurut saya pribadi itu tidak ada permainan harga jadi itu tidak ada sebetulnya tidak ada walaupun dicegah sebanyak mungkin kita mempunyai komunitas tetap tidak bisa nah setelah kita tahu fenomena ini kita dituntut untuk pintar-pintar memilih burung supaya burung tersebut itu bisa mempunyai harga tinggi itu kan keinginan kita seperti itu nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat buat kecamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih